Hai pengemis sama Habib apa bedanya bedalah Bang pengemis itu Assalamualaikum Pak bu belum makan minta sedikit dari rezekinya disisihkan waduh saya pun enggak ada mohon maaf ya ya udah Alhamdulillah terima kasih atas waktunya pergi dia Oh Habib eh 20 juta ya Eh sapi satu ekor Eh mobil satu Alfa nggak ada kamu kuala kamu nggak akan dapat syafat kamu tidak tahu ahli bed ini di dalam tubuh saya mengalir darah suci Rasulullah kamu jangan macam-macam mentei Rasulullah itu dulu tidak pernah meminta bayaran atas biasanya untuk mengislamkan masyarakat di dunia yang sekarang menjadi umatnya masa kalian datu aneh udah capek-capek nyebarin Islam ente pelit nanti dia umil mahsyar kau tidak akan dipandang oleh datuk kami tuh bedanya selama ini saya mengatakan oknum oknum Habib tapi banyak oknumnya yang paling usianya ketuanya juga oknum mana umat Nabi Muhammad yang bicara cinta kepada Nabi Muhammad mana mereka yang mengharap syafat saya punya kakek tapi mereka telantarkan anak cucu baginda Nabi Muhammad makanya kita kalau pengen berakhlat sama keluarga Nabi jangan kasih zakat kasih apa kasih hadiah jangan kasih infak sholakoh kasih hadiah pada mereka pahalanya jauh lebih besar daripada zakat dan infak terhadap keluarga baginda dan ini Bip Yes maunya begini maunya begini nih kees dan ini kees baru buat Habib semoga bisa jadi kendaraan surga berikutnya baik-baik khusus mobilnya yang kelebihan mantap surantap informasi sangat akurat mohon maaf ini perlu saya buka ada di daerah Cianjur salah satu pesantren besar Pak nah kebetulan dari salah satu keluarganya Aang itu ngobrol sama saya Kang beberapa bulan yang lalu itu ada Habib dari Empang Bogor dia mendatangkan Habib-Habib dari Yaman dan di Cianjur enggak saya sebutkan nama pondoknya apa yang dilakukan oleh mereka selain mereka Dawir yang hebatnya lagi lucunya lagi Hai karena istri Kiai nya ini Jamilah Jidan cantik gelis itu di waktu itu juga di tempat itu orang yang mengatakan cucunya Rasul dari Yaman ini meminta istrinya Kiai gendeng pola gendeng dengan alasan kalau tidak kau ikhlas ikhlaskan tidak ditafid kan dipasarkan kepada saya kau tidak akan dapat syafaat katanya kan gendeng yuh namanya orang itu muhibin karena wis kadung percaya itu durianya Rasul ya rela ini fakta nih ketika Oknum Habib meminta sumbangan mengatasnamakan Nabi Muhammad habaib datang ke Indonesia bukan untuk melas kami enggak diajarkan minta-minta saudara jangan khawatir habaib datang ke Indonesia bukan untuk meraup daripada harta enggak kami tidak mencari jabatan enggak kenapa itu bukan didikan dari keluarga kami sampai akhir-akhir Habib Kasim maulid sapi ente siap besok 100 juta selamat Selaman sama saya Buat nabi nih Jangan main-main loh Pilih Mau yang sapi 7 Atau 100 juta 100 juta Pak TH Eh Katolik Enggak baru masuk Islam Jangan banyak-banyak Minta masuk Islam Katolik Katolik Mau kasih saya berapa Buat nabi Muhammad 50 juta 50 25 juta 25 juta Selaman Mudah-mudahan Enggak jadi katolik Bos baju Bos baju Bos baju Bos baju mesti dapat Tau bos baju Ini orang-orang yang punya berkah Mesti dikasih tau Itu mau kasih berapa 50 juta 25 juta Selaman Selaman Mudah-mudahan bajunya laku Berdiri 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 Tuh liat Siapkah anda membeli baju yang bernama baju Superman Pokoknya nanti hubungin Ustadz Jenar Ustadz Awad Syukron Nah Alhamdulillah 200 juta Daripada kecerikan lama-lama Ngambilnya Jem-jem Tunjuk aja 25 25 Dibayarin utang gak Oh enggak Enggak Tentangnya Saya yang tunjuk Tenang aja Yang penting utang itu rapi Bos Utang rapi ya Awas Biji pelar gede Siapa ya Saya mau tunjuk lagi Padang padang Amboy Tangan pendek 1500 Tangan panjang Mali Anda Mau kasih berapa Buat Dana Maulid Muhammad Langsung kasih jamal Siap amplop Amplop para hamaib Kira-kira berapa Serata 150 25 25 lebih Berarti 50 Kan lebih 25 lebih 50 Gimana siap Siap Insya Allah Saksinya Jadi Kecintaan kami Sama Habib Ini Tidak perlu Diragukan lagi Saya ini Mukibin Berat Habib itu Pinjam Motor saya Pinjam Motor saya Itu Katanya Satu hari Dua hari Tiga hari Empat Di harinya Sampai Satu Minggu Sampai Satu Bulan Dikembalikan Setelah Dapat Kaber Cepul-cepul Digadekan Saya Saja Ikhlas Kok Masih Diragukan Apa Itu Cinta Kami Dengan Para Habib Saya Punya Pikiran Itu Durian Kita Coba Kita Maaf Ini Bahkan Ada Habib Datang Ketempatku Minta Santri Ada Santri Putri Yang Cok Dicelita Umur 18 Tahun Diminta Padahal Beliau Umurnya Udah 52 Dan Pada Akhirnya Saya Bilang Habib Saya Tidak Berwenang Untuk Kancingan Minta Izin Sendiri Sama Walinya Kemudian Nemuin Sama Wali Mungkin Wali Santrinya Juga Kanak Kancing Sama Saya Jadi Anaknya Diberikan Setelah Punya Anak Setelah Nikah Dengan Beliau Ditelantarkan Pada Akhirnya Ini Satri Ini Dicerik Punya Anak Satu Masih Muda Banget Akhirnya Apa Yang Terjadi Saya Yang Jadi Tumbal Ada Figura Ada Figura Besarnya Segini Ini Biasanya Kalau Di Pasar Sekitar 500 600 Beliau Jual Sama Saya 4 Juta Saya Bilang Pip Mohon Maaf Punyanya Uang Saya Ini Cuman 500 Jadi Udalah Enggak Usah Jual Sama Saya Ini Sedikas Saja Sama Adik Apa Yang Terjadi Ya Tetap Bahkan Melak Pada Akhirnya Saya Hutang Hutang Itu Asli Namanya Muhyibin Muhyibin Berlihat Saya Ini Muhyibin Kelas Kakak Walaupun Saat Ini Sudah Berkecamuk Tentang Nasab Saya Kalau Tempat Depan Hbf Siapapun Hbf Apa Itu Menunduk Tapi Akhir Akhir Ini Masa B'alawi Nyambung Rasul Bukannya Tidak Percaya Hanya Eskal Jadi Beliau Beliau Ini Benar Benar Durya Rasul Apa Tidak Gitu Mosk Durya Rasul Seperti Itu Gitu Pokoknya Kami Selalu Cinta Dengan Durya Rasul Tapi Kalau Ada Oknum Kalau Ada Siapalah Kemudian Nasabnya Keliru Kemudian Apa Itu Akhlaknya Keliru Sampai Kapanpun Kita Semua Juga Tidak Hormat Ini Bapak Bapak Ini Ada Yang saya Tanya Kamu Yang Breder Ini Jurya Rasul Yang Breder Ini Habib Habib Yang Breder Ini Yang Akhlaknya Tidak Seperti Kamu Percaya Enggak Kalau Beliau Juryanya Rasul Allah Ini Ini Tamu Ini Enggak Percaya Semua Yang Asli Aku Yakin Beliau Percaya Yang Asli Bila Mana Akhlaknya Memper Memper Gitu Pak Gitu Pak Tidak